Duka yang mendalam dirasakan oleh keluarga dari korban mutilasi di Seleman, Redo Tri Agustian yang ada di Pangkal Pinang. Selain karena meninggalnya Redo yang mengenaskan, ternyata kakak korban juga tewas dengan cara tragis. Hal ini diungkap oleh ayah Redo, Abdullah di rumahnya di Pangkal Balam, Pangkal Pinang Senin 17 Juli 2023. Dikutip dari kompas.com, Abdullah mengatakan kakak Redo bernama Tommy meninggal akibat kecelakaan. Saat meninggalnya sang kakak, Redo diketahui masih berstatus sebagai pelajar sekolah menengah pertama SMP. Keluarga pun terus berusaha mengikhlaskan kepergian Tommy. Namun tak disangka, anak bungsunya justru kini ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa dengan cara mengenaskan. Abdullah pun pasrah atas kejadian yang menimpa keluarganya tersebut. Diketahui, jika Redo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu ditemukan tewas dengan kondisi termutilasi. Pelaku pun berjumlah dua orang yakni, IRD asal DKI Jakarta dan WI asal Magelang. Kini, polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami motif pelaku. Kini, polisi masih berdiri. Kini, polisi masih berdiri. Kini, polisi masih berdiri.